1114 wuhh mantep banget ini powernya 1111 1091 1084 mantep banget untuk tes fpsnya sangat mantep sekali padahal ini belum full power teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam sidor hari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor Oke teman-teman di video kali ini teman-teman kita akan rekomendasi 2 unit senapan angin ini ada unit senapan angin yang pakai popor kayu dan juga unit senapan ini bocap predator ya teman-teman nah ini rekomendasi buat kaum pemula yang pengen senapan antara bocap kayu dan juga bocap predator simak video ini sampai habis ya teman-teman ini 2 rekomendasi yang akurasinya sangat oke sekali sangat gurih banget akurasinya dijamin mantep banget ya teman-teman yaitu ada 2 unit senapan angin bocap D-state SN77 sama bocap predator lokajaya ya teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut dari kedua unit ini tentang speknya dan juga harganya ya teman-teman nanti disimak dulu ini kita mau tes fps alias tes powernya terlebih dahulu ya teman-teman oke untuk tes akurasi di video sebelum ini ada semuanya ya teman-teman ya belum memang tes fps nya langsung saja kita simak video tes fps nya terlebih dahulu jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu dan juga komen lah komen terbaikmu nanti kalian bisa berkesempatan mendapatkan giveaway dari CVI Sodor oke langsung saja kita simak videonya berikut ini oke teman-teman itu dia kita mau tes power alias tes fps ya teman-teman diantara kedua unit yang satu D-state SN77 sama predator lokajaya ini pertarungan antara bocap dan juga bocap predator ya teman-teman oke ini ada 2 unit yang sangat rekomendasi untuk akurasinya yang sangat rekomendasi untuk akurasinya juga mantap sekali ya teman-teman nah yang satu predator yang satu D-state SN77 langsung saja kita coba yang D-state terlebih dahulu ini pelurunya pakenya Hercules ya teman-teman cocoknya pakai Hercules coba pakai Hercules Oke 1009 mantep banget teman-teman Oke coba lagi 1.012 padahal ini belum full power teman-teman hampir full power ini angin tadi 2.500 tinggal 2.300an Oke mantep sekali ini powernya 1.010 1010 itu pakai Hercules bisa tembus 1.000 coba kita pakai Canon teman-teman coba kita pakai Canon Oke yang lebih enteng 1.011 114 wuuh mantep banget ini powernya 1.011 111 sekali sekali lagi 1.010 119 oke mantep banget ini dia D-state SN77 1.011 117 untuk tes FPS nya sangat mantep sekali padahal ini belum full power teman-teman coba kita yang predator loka jaya ya teman-teman nah ini predator loka jaya ini setelahnya agak irit ini teman-teman oke coba ya kita pakai peluru Hercules 990 mantep banget ini setelahnya agak irit teman-teman oke 985 mantep banget pakai Hercules ini teman-teman lagi full power wah mantep oke 981 mantep banget ini tiga kali penembakan baru turun hampir satu strip coba kita pakai Canon ke enteng pelurunya 981 981 981 1091 1091 oke mantep banget 1083 coba sekali lagi pakai Canon 1084 1084 mantep banget itu dia tes power dari kedua unit ini sangat mantep sekali powernya juga oke sekali untuk perhatian loka jaya ini ditambah lagi powernya pasti juga akan tembus kayak day state yang SN77 tadi mantep banget oke itu dia sedikit tes fps dari kedua unit ini langsung lanjut kita bahas tentang spek-spek dari kedua unit ini terlebih dahulu mantep terima kasih langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out oke mantep banget ya teman-teman tadi tes powernya sangat oke sekali emang agak lebih menonjol di bocap kayunya yaitu bocap day state yang SN77 tadi mantep banget pakai peluru Hercules bisa tembus sampai 1000 fps nya ya teman-teman mantep banget pakai yang peluru Canon bisa tembus 1100 mantep banget jadi ini oke sekali padahal ini belum full power full power lagi pun juga bisa ya teman-teman oke mantep banget ini cocok banget buat pemula juga oke sekali buat para pecinta unit senapa bocap kayu ini juga cocok sekali ya teman-teman kenapa kok cocok buat pemula ya ini memang harganya lagi bersahabat dan juga pembuatannya sangat rapi akurasinya pun juga bisa diandalkan keentengan unit ini juga lumayan enteng dari bocap-bocap lainnya ya teman-teman nah ini untuk laras ya teman-teman larasnya menggunakan laras H2S Super atau biasanya ada yang pakai laras Yumece juga ya teman-teman tapi biasanya ini larasnya H2S Super panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda berikutnya ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules yang beratnya 13,6 Green ya teman-teman nah ini pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules selain Hercules kurang cocok ya teman-teman cocoknya hanya Hercules kalau kalian ganti dengan pakai bar kuda atau Canon nah itu nanti akan terjadi ngaca teman-teman jadi lebih aman kita pakai yang cocoknya pakai peluru Hercules oke seperti itu ya teman-teman nah itu yang paling penting jangan digunakan ganti untuk pelurunya nah ini larasnya banyak dari bahan baja pakai UD13 alur 12 panjang kurang lebih 60 cm kalibernya disini menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman nggak ada yang lebih dari 4,5 mm disini kalibernya kaliber 4,5 mm oke seperti itu ya teman-teman perawatan kedua dari laras ya teman-teman kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini atau kalau udah sampai belakang ya teman-teman terus ditembakkan kalau udah ditembakkan nah itu dia akan nyembur dan kotoran-kotoran di dalam biar bisa keluar soalnya ini banyak dari baja ya teman-teman biar lebih amannya kalau kalian isi minyak goreng atau oli di dalamnya biar lebih aman gak terjadi karatan seperti itu ya teman-teman kalau alurnya juga ada yang kotor nah itu biasanya juga merubah untuk akurasinya seperti itu oke teman-teman jadi itu untuk perotel arasnya jadi ini meskipun kaliber 4,5 mm ya teman-teman jangan ragu buat berburu bikin buat berburu babi ini sangat cocok sekali ya tadi FBS nya juga mantep banget bisa tembus sampai seribu seratus seribu lah ya teman-teman pakai Hercules rata-rata seribu tadi pakai Destate SN77 ini oke mantep banget ya teman-teman ini pelurunya paketnya cirkules oke mantep banget kalau berburu babi kalau kena area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman usahakan kena area kepala atau area intimnya kalau hanya area badan atau area kakinya ya gak bakal tumbang ya teman-teman alias akan kabur untuk buruannya oke seperti itu nah untuk tabungnya teman-teman tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman nah ini untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI oke ya teman-teman habis menembak disisakan minimal ada di 1500 ya teman-teman lebih aman lebih aman di 1500 kalau udah 1500 kebawah biasanya agak rawan ya teman-teman ya kalau udah 1500 buruan langsung saja diisi menggunakan pompa yang kalian punya ya teman-teman biar lebih amannya tidak mudah terjadi kebocoran kalau kalian sampai 0 memaksa 1500 kebawah nanti ada terjadi kebocoran nah kalian repot sendiri dan juga alhasil kalian marah-marah nanti oke ya teman-teman jadi di amannya kalau habis menembak disisakan ada di 1500 PSI pada waktu nyimpan senapan juga lebih amannya ada di 1500 PSI kalau kelamaan angin ada di 2500 PSI nah itu biasanya akan rawan terjadi seal yang akan bocor oke seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya teman-teman untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya udah pake daleman stainless ya teman-teman nah ini dalemannya udah pake daleman stainless oke mantep banget ya teman-teman bisa pake magazine dan juga bisa pake single shoot untuk rail teleskopnya dia menggunakan rail teleskop OD22 ya teman-teman jadi rail teleskop PKT ini oke mantep banget untuk popornya ini banyak dari kayu maoni mantep banget ya teman-teman natural seperti ini warnanya juga sangat oke sekali ya oke mantep banget ya teman-teman nah untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya lagi promo ramadhan seal ini cukup 3.700.000 rupiah saja udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman harga 3.700.000 rupiah itu dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru-peluru tes menggajiin perdam sama STKS ya teman-teman udah sama ongkirnya kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.500.000 rupiah udah dapet taban pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma sama ukuran 39x40 dan juga free plurus satu kali yang cocok dan juga udah free ongkir ya teman-teman mantep banget kalau beli unitnya aja cukup 3.700.000 rupiah kalau beli paket full set cukup menjadi 4.500.000 rupiah saja ini stok ready tinggal 3 unit saja siapa cepat dia yang dapat oke itu dia sedikit spek dari Unisona Panangin Bocap Diestate SN77 ini ya teman-teman harganya udah jelas speknya udah jelas lanjut kita bahas yang predatornya oke terima kasih oke mantep sekali tadi ya teman-teman memang agak untuk tes powernya lebih menonjol di Bocap SN77 tadi ya teman-teman tapi ini juga gak kalah mantepnya ya teman-teman kalau setelan hampir full power kayak tadi ini juga saya percaya pasti akan tebus fpsnya seperti tadi ya teman-teman ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang pecinta Unisona Panangin yang pengen popper lipat akurasinya bisa mantep nah ini rekomendasinya pakai predator loka jaya kenapa kok pakai predator loka jaya rekomendasi buat pemula ya teman-teman nah ini bebotnya juga tidak terlalu berat tapi untuk larasnya ini udah pakai laras yang memang paling bagus di CBS outdoor pakai laras polimek ya teman-teman laras polimek panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meter tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah ini untuk predator loka jaya ada juga yang pakai laras bokel tapi belum popper lipat juga ada ya teman-teman pakai laras 55 cm juga ada tapi dia belum popper lipat kalau yang popper lipat ini larasnya 60 cm ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini juga sama menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman untuk peralatan larasnya sekiranya seperti tadi ya teman-teman ini sangat oke sekali rekomendasi banget yang pengen buat long rank buat big game ini dia rekomendasinya yang harga biasa terjangkau predator loka jaya ya teman-teman mantep banget ini larasnya menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih 60 cm oke sekali nah untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung Venom tabung bocap tabung 500 CC kapasitas sama nanginya ini ada di 2700 2800 PSI ini tabung Venom mengimport dari China ya teman-teman mantep banget ini tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 CC untuk kapasitas sama nanginya ada di 2700 2800 PSI oke mantep banget ya teman-teman ini juga sama habis menembak disisakan minimal di 1500 PSI ya teman-teman seperti itu oke untuk chambernya teman-teman untuk chambernya dia menggunakan chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman nah ini chambernya pakai chamber monolight dari bandural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman mantep banget ini tarkannya udah menggunakan sheet lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk tergernya udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger yang ada di chamber ya teman-teman Nah kalau didorong kedepan dia otomatis kunci kalau ke belakang dia normal lagi oke mantep banget ya teman-teman nah ini untuk perhatian loka jaya pengisian anginnya ini ada di chamber menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke seluruh tempahnya untuk manometer juga ada di chamber di sebelah kiri ya teman-teman nah untuk jadi kalau nanti kalau dipasang regul ya teman-teman jadi manometernya ada dua ada manometer regul disini dan juga untuk manometer ini menjadi outputnya oke kalau manometer senapan ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung kalau disini mau pengen pasang regul ya teman-teman nah nanti manonya hanya ada di regul saja outputnya tidak ada outputnya ikut yang di regul ada alatnya buat ngukur outputnya ya teman-teman soalnya disini kalau dipasangin manometernya ada di chambernya itu kita belum ada alatnya ya teman-teman seperti itu oke mantep banget ya teman-teman nah untuk popernya dia menggunakan poper lipat ya teman-teman poper CTR bisa maju dan mundur juga ya teman-teman setelan powernya ada di dalam sini dia diputar pakai obeng ya teman-teman seperti itu oke mantep banget itu dia sedikit spek dari unit senapan angin pocah predator lokajaya ini ya teman-teman nah untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau beli unitnya aja ini harganya cukup 4.300.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas Tali sadeng gantuan peluru-peluru tes menggajiin perdam sama STKS ya teman-teman dan juga udah free ongkir kecuali tiga wilayah tadi Papua NTT sama Maluku ya teman-teman mantep banget kalau beli paket full saat ini cukup menjadi 5.100.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free peluru satu kali yang cocok dan juga udah free ongkir juga kecuali tiga wilayah tadi Papua NTT sama Maluku ya teman-teman untuk tiga wilayah tersebut open order nanti dapat sublite ongkirnya yang paling susah ini untuk pengiriman ini di wilayah Papua biasanya ada sejumlah wilayah yang memang belum bisa kirim untuk senapan angin dari pihak posnya memang menginfokan ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa kirim senapan angin lagi soalnya memang ada terjadi konflik tadi ya teman-teman untuk pihak posnya memang belum berani kirim senapan sampai sana lagi ya oke seperti itu ya teman-teman itu dia harga dari kedua unit ini dan juga perbedaan speknya ya teman-teman pasti udah jelas perbedaan antara bocap kayu dan juga bocap predator kenapa bocap kayu memang harganya lebih murah ya memang sebagian pembuatannya dia banyak menggunakan kayu jadi agak biaya produksinya agak lebih murah yang pakai bocap popor kayu ya teman-teman kalau predator ini semua rata-rata bahannya jenderal atau dari baja ya teman-teman dan juga ini untuk popornya ini banyak dari ABS bukan dari bahan plastik ya teman-teman jadi memang agak keras dan juga biaya produksinya memang agak lebih oke yang predator makanya harganya beda jauh ya teman-teman sampai sini paham bedanya bocap popor kayu jangan predator kenapa kok predator lebih mahal ya memang produksinya memang agak lebih mahal predator soalnya semua bagiannya ini rata-rata pakai bahan durel ya teman-teman kalau bocap popor kayu ini sebagian popornya menggunakan dari bahan kayu makanya produksinya agak lebih murah oke seperti itu ya teman-teman tes powernya juga sudah sedikit cepeknya juga sudah ya teman-teman harganya pun juga sudah jelas lagi oke mantap sekali saatnya kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya promo ini hanya berlaku sampai bulan ramadhan selesai oke mantap seperti itu kita kiri dulu perjumpaan kita di video kali ini saya risi jambul pamit undur dihidih dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satobi salam cedar dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor sub indo by broth3rmax